Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening Dan Pemirsa dalam segmen ini kami akan hadirkan top feeds Yang merupakan top 3 issue yang ramai diperbincangkan di media sosial Khususnya di Instagram at IDX underscore channel Langsung saja kita lihat top feeds yang pertama Dimana informasi datang dari Roy Edison Maningkas Komisaris independen PT Krakatau Steel Persero TBK Yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jajaran Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN Dan hal ini disinyalir karena dissenting opinion proyek Blast Furnace Ada pun proyek Blast Furnace yang dimulai sejak 2011 disebut sebagai proyek Simalakama Sebab jika dilanjutkan perusahaan akan merugi sekitar 1,3 triliun rupiah setiap tahun Sedangkan jika proyek dihentikan kerugian akan mencapai 10 triliun rupiah Roy Maningkas menyatakan sudah mengirim surat kepada Kementerian BUMN Tiga hingga empat kali untuk mengingatkan persoalan terkait proyek ini Namun tidak mendapatkan respon yang positif Justru Komisaris keras ini mengatakan Kementerian BUMN menyebut nasi sudah menjadi bubur terkait persoalan ini Dan saya akan coba tanyakan begitu kepada Pak Jensen Pak Jensen keras ini isunya kencang sekali Restructuring begitu kemarinnya juga sempat mencuat Kemudian juga kemarin akhirnya Komisaris keras mundur Anda melihatnya sebetulnya apa begitu yang menjadi titik persoalan utama dari Krakatau Steel sendiri? Kalau saya lihat dari data laporan keuangannya dari tahun 2015 sampai sekarang itu Itu pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan COGSnya itu paralel berbanding lurus Jadi misalkan total penjualannya naik 40% COGSnya juga hampir naik mendekati 40% juga Jadi gross marginnya sangat tipis Mungkin hampir mendekati angka merah Nah kalau melihat dari COGSnya Cost of goods soldnya itu Pertumbuhannya hampir paralel dengan pertumbuhan penjualan Itu artinya ada beberapa arti gitu ya Bisa jadi karyawannya terlalu banyak Atau mungkin teknologinya sudah ketinggalan Karena kalau yang namanya sektor baja itu adalah Sektor atau industri yang padat modal Padat modal itu bisa padat modal Tenaga kerja atau padat modal di teknologi Jadi artinya memang harus ada pengembangan teknologi baru Karena harga baja lokal dengan harga baja impor kita sangat tidak bersaing gitu Apalagi juga sudah banyak makin membanjirnya baja-baja China Nah apalagi kan sebenarnya pemerintah Indonesia sih punya bargain ya dengan China ya Karena kan trade defisit kita cukup besar juga nih mirip-mirip Amerika dengan China gitu Nah jadi mungkin bisa bargain chip Mungkin bisa bargain chip di sektor lain China harus beli kelapa sawit misalnya gitu Nah tetapi khusus untuk Krakato Steel itu pertumbuhan COGS dengan pertumbuhan penjualannya itu berbanding lurus gitu Hampir tumbuh 20% COGSnya juga tumbuh 20% Jadi gross marginnya juga sangat tipis Gross marginnya rata-rata sekitar 8-10% Nah jadi artinya EBITnya atau EBITDA jadi minus gitu Nah jadi memang harus ada pengurangan yang sangat signifikan khususnya di komponen COGS Apakah itu komponen karyawannya atau yang lain-lainnya gitu Nah jadi memang Krakato Steel harus invest di teknologi baru yang bisa menghasilkan produksi yang sangat efisien Nah itu yang sudah dialami oleh Krakato Steel kalau kita melihat dari laporan keuangan sejak tahun 2015 Oke tapi ini sedikit lagi Pak Jensen gitu ya Teras sampai saat ini juga masih lemah sahamnya Apakah ini juga menjadi hal yang diperhatikan oleh investor karena manajemen GCG tentunya juga menjadi hal yang cukup penting Ya tidak hanya COGSnya juga tumbuhnya hampir paralel dengan pertumbuhan penjualan Tetapi juga interest expensenya juga makin lama makin tumbuhnya juga naik juga hampir 20-an persen per tahun gitu Jadi artinya mungkin interest expense dari tahun-tahun sebelumnya juga mungkin bunga yang sangat besar Tetapi tidak ada gunanya kalau misalnya tidak dibarengi dengan pertumbuhan penjualan yang double digit Apalagi sebenarnya permintaan baja di tengah-tengah APBN yang fokusnya ke infrastructure spending 400 triliun per tahun Itu artinya itu kesempatan emas untuk sektor baja khususnya untuk Krakato Steel Oke peluang sebetulnya masih ada dan pemisah kita tetap terus memperhatikan bagaimana kemudian perkembangan dari Krakato Steel Kita bergeser ke top feed berikutnya Ini datang dari pemilik Lion Air, Rusdiki Ranai meminta pemerintah membangun kawasan ekonomi khusus Untuk bengkel perawatan dan pemeliharaan pesawat sebagai insentif bagi maskapai Dimana hal ini merupakan usulan dan juga hasil dari wacana diskon maskapai penerbangan biaya rendah atau LCC Tanpa batasan waktu Dimana pemirsa permintaan ini dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Yang menyatakan hingga sejauh ini pemeliharaan komponen tertentu pesawat masih harus dilakukan di luar negeri Jadi semisal vulkanisir ban pesawat yang harus dilakukan di luar Indonesia Sementara pembangunan KEK khusus, maintenance pesawat ini memang bertujuan untuk mendorong efisiensi dari maskapai penerbangan Pak Jensen, maintenance pesawat, apakah Anda lihat ini menjadi salah satu yang juga berkontribusi terhadap kos dari maskapai-maskapai penerbangan dan menyumbang cukup besar? Oke, kita lihat Garuda ya Komponen COGS-nya, operating expense-nya hampir paralel dengan total penjualannya Jadi memang di komponen operating expense itu bisa terdiri dari biaya karyawan, biaya maintenance, dan biaya after Jadi itu tiga-tingginya hampir mungkin lebih tinggi komponen after dibandingkan dengan komponen dua komponen lainnya Jadi sebenarnya memang itu salah satu komponen yang cukup kontribusinya cukup signifikan Jadi kalau misalnya mungkin Lion Air biaya karyawannya mungkin lebih cheaper atau lebih murah dibandingkan dengan Garuda Tetapi mungkin bisa menekan lagi di komponen maintenance cost-nya Jadi mungkin itu bisa menopang laba atau bottom lainnya Oke, jadi memang ini juga sebagai salah satu kontributor Kita harapkan memang ada titik temu begitu antara maskapai dan juga pemerintah Semoga juga dapat menjadi informasi juga bagi Anda Pak Jensen, kita juga bergeser ke topfiz berikutnya Begitunya masih ada satu informasi lagi Tapi pemirsa yang juga ramai diperbincangkan Kemudian juga cukup disukai ini di Instagram at idx underscore channel Dimana rilis kinerja emiten dari sektor konsumsi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK Atau emiten dengan kode SIDO Yang mencatatkan penjualan tumbuh sebesar 10,65% di semester 1 2019 Dimana berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni Sido sukses meraih penjualan sebesar 1,41 triliun rupiah Dimana penjualan ini tumbuh 10,65% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu Yakni sebesar 1,27 triliun rupiah Kita akan coba kembali bahas begitu ya terkait emiten 1 ini Sido, Pak Jensen aja sudah tadi sempat menyebutkan begitu ya Ini juga menjadi salah satu hal yang cukup positif Apakah kemudian hari ini masih akan berlanjut sentimen positif tersebut terhadap saham Sido? Ya, sektor konsumsi yang kemungkinan besar tahun ini menjadi bintangnya sektor khususnya untuk pertumbuhan earning Karena valuasi saham itu kan komponen yang paling penting adalah pertumbuhan earningnya Nah Sido muncul itu, Sido itu earning growthnya cukup konsisten dari tahun 2016 Rata-rata tumbuh antara sekitar 10-12% sesuai dengan proyeksi earning growth untuk jangka panjang IHSG Demikian halnya juga pertumbuhan penjualannya juga tumbuh secara konsisten Jadi ini perusahaan juga sangat konsisten untuk pertumbuhan earning maupun pertumbuhan penjualannya Oke, sangat konsisten begitu ya Tapi saya akan coba tanyakan lebih lanjut begitu ya bagaimana Kemudian harga saham Sido apakah cukup menarik di saat ini Tapi usai jedah Pak Jensen, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda Kami akan segera kembali sesaat lagi Boleh ya Pak Kami akan segera kembali sesaat lagi